Oke, silahkan. Sudah masuk belum kemarin? Sudah. Sudah, sudah. Mulai ya. F5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu tentang ongsi layar. Kelompok anggotanya terdiri dari saya, Abdul Fadi Malik. Saya, Al-Aqbarat Nizaki. Saya, Muhammad Fauzin. Saya, Datulit Ahmad. Saya, dulu. Ya, dulu dulu. Di sini kita awal-awal akan melakukan pengenalan. Ya, di sekitar tahun 1980-an. Sebuah badan bernama International Organization of Standardization. Ini membuat nilai bersendirian dan diberi nama OSI. OSI mempunyai tujuh layar yang tentunya memiliki aneh-evan fungsi yang mungkin. Kedua, apa itu OSI? Pengertiannya, OSI merupakan OSI model referensi yang mana tercipta dalam bentuk rangka konseptual yang telah menjadi standar koneksi untuk komputer. Dan tujuannya, tujuan dari OSI agar OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer hingga software dan produk yang mereka buat mempunyai cifat interpolate. Daftar OSI layar. Satu, physical layar. Layar utama yang melakukan transmisi terhadap bit data. Dua, data link layar. Untuk melakukan pemeriksaan kesalahan dan membungkus byte hingga berbentuk data frame. Tiga, network layar. Mendefinisikan alamat IP, internet, protokol agar terhubung dengan satu jaringan. Empat, transport layar. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Lima, session layar. Mengendalikan sesi koneksi dialog dan mengelola juga memutuskan koneksi dari komputer. Enam, presentation layar. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi. Tujuh, aplikasi layar. Penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sudah ada di komputer. PPT-nya itu belum di PowerPoint show. Lihat. Lihat. PPT-nya itu belum di PowerPoint show sebentar, sebentar. Lihat, palit deh. Putus tadi. Riat putus tadi. Aduh, Riat. 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 Lihat, lagi on gak nih? Lihat. Lihat. Cara kerja dari berbagai macam layar yang telah disebutkan tadi. Yaitu pertama adalah aplikasi layar mengirimkan data ke komputer lain Lalu presentasi layar melakukan konferensi email menjadi format jaringan Seterusnya session layar membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan Dan transport layar pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layar penerima Dan network layar membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan Lalu data link layar kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik Lalu di physical layar data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima Setelahnya alur berbalik dari physical layar ke aplikasi layar pada komputer penerima Mungkin sekian dari presentasi kami Apa ada yang dipertanyakan? Silahkan dibuka sesi pertanyaan Silahkan yang mau bertanya Tentang masih layar Jadi presentasinya ini ya Apa powerpointnya diam nih? Powerpointnya diam Silahkan yang mau bertanya Tentang masih layar Jadi dijelasin lagi ya Osi layar ini ada Tujuh layar ya Ada tujuh layar Oke layar yang pertama itu ada Kalau disini physical ya Oke yang pertama ada physical layer Ini Bekerja untuk Apa namanya Mendefinisikan media transmisi jaringan Metode pensinyalan sama sinkronisasi bit ya Jadi physical layer ini Alatnya ya Apa device Device-nya Bentuk device-nya Bentuknya biasanya Bentuknya biasanya Kabel ya Kabel Kabel Lalu ada data Link layer Nah pada data link layer ini Terjadi flow control Ya flow control data Yang tadinya lewat physical layer Ya physical layer Nah di physical layer Bentuk datanya adalah bit ya Bentuk datanya adalah bit Lalu pada saat data link Maka bentuk datanya adalah frame Ya Nah di data link ini ada pengalamatannya Bentuknya mac Mac Alamat mac Mac address Dan lc Lalu masuk ke layer yang ketiga Ada network layer Di sini ada determinasi jalur ya Atau logical addressing Atau IP Kalau kalian pernah dengar Ada IP Nah datanya Bentuknya adalah paket Jadi kalau di data link Bentuknya frame Maka di network Bentuknya adalah paket Sedangkan kalau di segment Ini bisa dibuka gak segmentnya Oke Nah sip Di transport layer Ya Transport layer ini Dia end to end connection End to end connection Jadi Data itu bakal dibawa oleh sih Transport layer Untuk dikirim ke alamat yang di Video Ya Jadi pesan-pesan yang dikirim Itu bentuknya adalah Segment Jadi kalau tadi di network layer Adalah paket Bentuknya Maka di transport layer ini Bentuknya adalah segment Setelah transport layer Maka dia masuk ke session Oke session di sini apa Mengendalikan sesi koneksi Dialog dan mengelola juga Mengutuskan koneksi dari Komputer Jadi Di sini ada controlling sesi Ya Controlling sesi Jadi misalkan datanya banyak ya Datanya banyak Maka dia pakai Di session layer ini Data-data tersebut di sesi Jadi yang First in First out Ya Siapa yang masuk duluan Maka dia bakal Keluar duluan Begitu Jadi berdasarkan urutan Nah bentuk datanya adalah Dari segmen Di transport layer Dia bentuknya sudah masuk Bentuk data Ya Di session layer Lalu setelah session layer Ada presentation layer Di sini ada data Representation Dan encrypti Jadi data-data yang Tadi dipecah Dalam bentuk bit Frame Paket Segment Di session Dipentuk lagi menjadi data Di presentation juga Dipentuk dalam bentuk data Nah di presentation ini Ada namanya Enkripsi Jadi pengamanan data Yang terakhir ada Application layer Application layer ini Network yang Bagian layer yang Paling terakhir ya Jadi ini End user nya lah End user Aplikasi yang bekerja Menggunakan research Jaringan Contohnya HTTP Tahu ya HTTP Kan kalian Kalau browsing Pasti ada HTTP HTTPS Bisa ada FTP Sama SMTP Ya ini Application Kalau kita nyebutnya Adalah Browser lah Intinya Browser Untuk Melihat Untuk Sebagai Kita Sebagai usernya Browsing Nah Pada saat kalian Browsing Maka dia Posisinya Adalah Di Application Layer Bentuknya Data Bentuk datanya Adalah Data Gitu Oke Ada yang mau Bertanya Tentang Posi layer Bara kelompok Satu Silahkan 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 Yang bertanya Saya nanya Apa bedanya MAC Dan LLC MAC Mark MAC Dan LLC Apa bedanya MAC Dan LLC Ini coba yang lain Bertanya Saya Saya atas Di sini Di sini Yang lain Yang lain Bertanya Boleh via chat Boleh Kalau lagi Sariawan Males ngomong Boleh via chat Cet aja Kalembang Satu Yang lain Nabilah Menanya Ini banyak Ini banyak Delia Dita Fais Adi Adi Indah Juhari Jidhan Manda Rex Manda Meli Maman Maman Fadli Ayo Dari 28 27 Mau bertanya Silahkan Tentang Seria Pasti nanya lagi Nanya lagi Boleh Nanya lagi Ini kalau Bapak nanya Berarti Jumlah Peranyaannya Disama Atau Beda Dari Murid Sama Aja Dua lagi Dua lagi Ini mulanya Sepia Amat Ya Lagi pada Makan Nasi Guduga Ya Dijab Dulu Bro Dijab Dulu Tanya Saya Jaringannya Bermasalah Oke Sekiranya Saya akan Menjawab Pertanyaan Dari Pak Pak Hanif Ya Yaitu Apa Perbedaan MAC Dan LLC Dari Saya Tahu Bahwa LLC Adalah Salah Satu Dari Dua Buah Supplier Dalam Lapisan Data Link Selain Lapisan MAC Lalu MAC Adalah Sebuah Alamat Jaringan Yang Diimpletas Yang Diimplementasikan Pada Lapisan Data Data Link Dalam 7 Lapis Model Atau Lebih Singkatnya Kalau LLC Pake Protokol LLC Addressing Kalau Layernya Posisinya Yang Diatas Yang Di Bawah Yang Di Bawah Yang Di Atas Apa Yang Di Bawah Dari MAC Sama LLC LLC Ayolah Harus Taudah Mace Layernya Di Posisinya Dimana Di Disitu Dia Kan Supplier Sub Supplier MAC Di Posisi Layer Mana LLC Di cuma ada dua posisi di situ bentar Pak kalau LLC ada di kalau LLC ada di data link layar terus kalau MAC ada di network layer yang lain oke jadi sebentarnya di dua supplier ini yang MAC sama LLC ini posisinya ada di satu layer di satu layer namanya data layer data link nah MAC ini posisinya ada di bagian atas di layer atasnya dari supplier data link dan LLC ini posisinya ada di bagian bawah supplier jadi dua-duanya ada di dalam satu layer cuma posisinya yang satu di atas yang satu di bawah coba yang lain bertanya mungkin ada yang tadi kelewat tuh sebenarnya prosesnya kayak gimana coba proses data itu melalui layer-layer itu kayak gimana mungkin ada yang mau tanya kayak gitu tadi udah jelasin belum? proses-proses jalannya data itu selain yang tadi saya jelasin ya selain yang tadi saya jelasin ya kuotanya menipis mungkin selain saya banyak yang google meet juga kali ya kalian ya guru-gurunya iya pak setiap hari deh kemarin dua guru pak langsung wow berapa jam? lama? seharian? seharian gitu ya setengah jam-setengah jam gitu sih pak cuma kayak nggak ada jeda gitu pak ada pertanyaan lagi nggak? oh itu ada pertanyaan tuh mau tanya cara kerja washi layer gimana? nabilah nabilah sifah coba bar jawab bar cara kerja washi gimana lo jatuh bar ini kita biar percepat aja ya biar kalian juga nggak biar kuotanya nggak bisa ya kasih aneh bukenit bukenit mulai saya jarang-jarang biasanya seminggu sekali bukenit atau sebulan sekali ini aja kan presentasi ini juga saya record ya jadi kemungkinan nanti hari ini atau besok jadi setiap yang presentasi akan saya upload ke youtube jadi kalau teman-teman ada yang mau lihat nanti bisa lihat di youtube teman ada beberapa kemaren ada satu kelompok yang kelewat sih nggak apa-apa ya iya satu lagi pertanyaan deh nggak apa deh nah dimana nanya tuh layer pada OC yang bertugas mentransmisikan terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan sudah ada dua pertanyaan jadi empat baik saya ingin menjawab penanya dari hadis roji munir yaitu OSI layer mana yang digunakan untuk proses routing bagian OSI layer yang digunakan untuk routing itu ada lima utama network layer application layer data link layer sensing layer dan physical layer itu oke itu buat pertanyaan dari hadis ya tapi yang lebih utama dia posisinya ada di network layer ya kalau untuk routing internet networking ya kalau untuk penggunaan router penggunaan router ada di network layer pak saya ingin menjawab pertanyaan Wendy siagian pak oke bar silahkan bar oke itu kan Wendy bertanya saya mau nanya layer pada OC yang menransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan adalah jawabannya itu transport layer kalau protokol ini mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan menransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan ya betul right oke itu jawabannya ya jadi ya yang layer yang bertransmisikan ulang ya perbaikan data itu ada di transport layer satu lagi nih si nabilah nih cara kerja OC layer singkat aja jadi jadi ini jawaban dari peranyaan Nabila yaitu cara kerja OC layer bagaimana sebenarnya OC layer itu bukan terdiri dari satu doang OC layer itu terdiri dari tujuh jadi mau gak mau terdapat tujuh cara kerja yaitu layarnya yang tadi sudah terdapat di bagian akibatasi yaitu dari application layer bagaimana cara kerjanya sampai dengan application sampai physical layer physical layer yang yang ada di bagian akhir layer itu jadi cara kerjanya OC layer itu banyak gak cuma satu tapi ada tujuh jadi itu jawabannya jadi satu paket ya sebenarnya OC layer itu satu paket jadi gak bisa dipisah-pisah gitu yang tadi saya jelasin ya yang tadi saya jelasin jadi data itu data sebentar 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 saya bisa nampirin gak ya saya coba kelihatan gak kelihatan gak model layarnya kayak gimana ada pak kelihatan pak nah lihat tuh data itu dimulai dari bawah tuh data itu dimulai dari bawah mulai dari media layers jadi media layers itu ada tiga ada physical data link sama network data yang besar itu nanti akan dipecah dulu dipecah ya dipecah dalam bentuk bit namanya dipecah dalam bentuk bit masuk ke physical layer terus diubah ke dalam bentuk frame itu ada di data link lalu bentuk paket dia ada di network lalu paket berubah menjadi segmen segmen di transport layer lalu segmen tadi dibentuk lagi menjadi data pada session layer masih juga data di presentation layer hingga sampai ke data di application layer dan sebaliknya jadi dan sebaliknya ini bulak-balik ya bulak-balik ya jadi pada saat kita browsing kita mencari data maka dari application ke presentation terus ke session transport network data link dan physical dan begitu sebaliknya data akan balik lagi dari physical hingga ke application layer seperti itu cara kerja singkatnya dan datanya berubah mulai dari data ke segmen paket frame sampai bit dan sebaliknya dari bit frame sampai ke bentuk data lagi dan di dalam sini ada yang namanya proses enkapsulasi sama dekapsulasi itu maksudnya supaya data itu tidak hilang pada saat dia melakukan perjalanan data itu oke ada pertanyaan lagi kalau tidak ada boleh ditutup silahkan baik mungkin sekian dari kelompok 1 jika ada kata-kata yang salah mohon dihormat wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boleh silahkan live terima kasih telah menonton Terima kasih.